Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel pribadi ya di kali ini mau membuat info aja bahwa si bit ini ya bit yang tahu keluarkan 2000 berapa ini seperti ini pokoknya generasi injeksi ataupun FI ya ini kendalanya ada di bagian sini ya dijalannya itu seperti ini on stator itu berat nah itu seperti itu mau hidup tapi agak berat ya sebentar-bentar langsung mati ya tak coba lagi ya mau mati terus enggak mau langsam enggak mau naik gas 3 malah mati dan pribadi cek tadi kendalanya disini ini dia nah itu dia ada di injektor injektor kalau pompanya itu normal ya kita kunci kontak on kita dengarkan ya matikan normal kan kita ini enggak pakai alat cek tekanan ya pakai pendengaran aja ciptaan Tuhan nah ini ya bisa didengar sendiri tak kunci kontak on lagi ya jadi dengarkan ini kan agak normal ya bagus tekanan ya aman kalau ini dari pendengaran ya kalau dari segi tekanan ya kita pakai alat pakai full pump ya maksudnya tekanan bensin ada yang tersendiri tapi enggak pakai ya cuma di kira-kira saja nah ini kan udah nyata tadi ya yang demikian udah tak cek sini udah urutan ceknya ya hal demikian itu bisa banyak faktor mulai dari sini dari busi dari kepala busi juga dari kuil juga terus kabel juga ada yang putus atau gimana tapi pribadi langsung cek ini enggak ada gejala emasnya enggak 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 penyakitnya ada dua dari sini satu dua terus tiga bagian sini klep juga bisa klep kelonggar ya bisa ekor longgar kekencangan juga bisa disusah bunyi sekarang kita mau bantin ini yang terdahulu itu sebut kita masih memusingkan kepala dan sekarang gantian yang ini kita kasih dulu ini kita kasih naik dulu ini naik dulu jadi ya hal demikian yang penting masih normal si indikatornya itu enggak memunculkan gejala saya kalau memunculkan gejala ya mulai dari kabel bisa terputus terus jalur ya maksudnya jalur kabel itu ada yang terputus ataupun terkupas bisa jadi ataupun busi juga enggak enggak terdeteksi lagi Aki tekor juga bisa tapi Aki tekor enggak bisa stater tangan ya coba dulu masuknya kameranya ini kalau dari luar di nyalakan itu semburannya kurang paling simpel urutan ceknya itu seperti ini tapi pompanya tadi aman ya ya udah cukup lah jangan terlalu pencang karena ini kan hanya untuk uji coba jadi nanti kita belikan yang baru lagi sekarang langsung kita coba nyalakan kembali ya tuh sebulan bencinnya kurang ya yang lama lagi mana itu sekarang normal kembali udah bisa di gas kita coba lagi biar meyakinkan ya yang penting ini enggak ada gede gala ataupun indikator nyala teman kan udah maka urutannya dari sini satu dua terus eh pertama disini bawah ya dari pengapian kuil ataupun kalau kuil lancar batikan aman ya terus cek busi terus klepnya juga dari sini terus dari sini juga udah mungkin itu aja semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan yuk tinggalkan kolom komentar ini berlaku pada semua motor FI ya cara ceknya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih